Ketua Dewan Masyawi Dewan Masyawi yang ditangkap Dan disekolahkan Selamat datang Di Universitas Kampus Kuning Kampus Kuning Waktu itu komandannya adalah Pak Edi Nalapraya Rektor dia Rektornya, Rektor Kampus Kuning Seluruh ketok-ketok dema Yang di tangkap Salah satu komandannya Juru bicaranya Waktu itu namanya Adalah Anas Malik Yang kemudian Bupati Padang Barama Tapi tangan kanannya Anas Malik Itu namanya Bustami Ayah saya Jadi Ini perjalanan yang luar biasa Masih sempat Kongko-kongko ya Pak Ya, masih Kita masih ada perkumpulan Forum Kampus Kuning Itu para tahanan Tahun 78 Tapi kata Kata istrinya Bang Hari Kenapa Karena kamu kan Gak berhasil masuk Tapi kata Bang Hari Tapi kan saya berhasil Dapatkan kamu Anak Uwi Kalau soal seperti itu Bang Hari kalah Saya juga Uwi Dapat Uwi Itu double Double degree Saya bang Jadi saya sudah Post-doktoral Oh Anak udah 4 ya Anak 3 Anak Oh ya Siap Kalau Abang Anak 3 ya Bang Terakhir Yang paling kecil di mana sekarang Bang Yang paling tua sekarang sedang menyelesaikan S3 di Amerika Yang nomor 2 sekarang sudah kerja di Singapura Yang nomor 3 yang sama saya di Depok ini Masih bandel Bang Yang nomor 3 Lagi-lagi kan Bang Iya Gak tau kenapa laki-laki begitu Bang Karena terlalu Anak laki-laki itu memang harus ditinggal-tinggal Bang Jangan disayang-sayang Ini yang perempuannya Yang ditinggal-tinggal Jadi tau Bang Hari Keluarganya Nah Felix ini berapa Putra sekarang Siap Siap 4 Bang Oh masih 4 Masih Cukup itu Siap-siap Silahkan Felix Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Salam selamat untuk kita semua Shalom Terima kasih Bang IJP Presiden Sangga Nusantara Yang telah mengundang Kami Untuk Sebetulnya Sharing-sharing Dan Sebetulnya juga belajar dengan senior-senior Untuk Mengelola Papua Terima kasih Bang Hari Bapak Profesor Hari Azhar Yang telah memberikan pandangan yang menarik kepada kita semua Dan kami membenarkan apa yang tadi Bang Hari sampaikan kepada kita semua Dan juga yang menghormati Kakak Franz Maniagasi Ini Ya Ini Sesama Dari Papua sebenarnya satu kampung ini Tapi kali ini kita dari saking Jogja Karena kita pakai Batiknya sama ini Kampusnya sama Kemudian batiknya juga sama ya Dia favoritnya Parang juga Jadi Jadi Benar apa yang tadi disampaikan oleh Bang IJP Bang Franz Dan Ijin Pak Hari Bahwa Memang ada tugas Istilahnya ada Ada Tugas historis Sebetulnya ini Saya Berapa kali pertemuan dengan Bang Kakak Franz Maniagasi Bahwa Saya setiap ketemu selalu mengingat dengan lagunya Engkau yang memulai Dan Engkau yang mengakhiri Jadi kalau ketemu dengan Kakak Franz Engkau yang memulai Dan Engkau yang akan melanjutkan Otsus Jilid 2 ini Ya Ijin ya Pak Prof Hari Ya Menarik Ada beberapa poin yang tadi Bang Franz menyampaikan tentang Penggalan sejarah Otsus Ataupun Papua dalam konteks Indonesia Kemudian disitu ada sebetulnya berangkat bahwa Di poin-poin awal tentang Otsus juga dipertimbangan Sebagai mana Yang didesain juga Pak Prof Hari di 2 tahun 99, 2000, dan 2001 Bahwa memang ada di bagian pertimbangan Bahwa ada sejarah yang berbeda Ada titik star yang berbeda Kemudian juga Ada Ketertinggalan juga yang Tentu dengan daerah lain Sehingga ini yang membuat Mengapa sebetulnya Asimetrical Desentralisasi ini bisa Ada di Indonesia Kalau kami melihat sebetulnya Dengan dinamika yang Sampai hari-hari ini Dengan Otsus yang ada Kemudian dengan Term yang saat ini kita gunakan Otsus Jilid 2 Memang secara Jilid 2 pun Nomenklatur ini pun Tidak ada dalam konteks Undang-undang Tetapi Kami melihat bahwa ini adalah Sebuah Sebuah dinamika Yang harus kita kelola Ataupun Indonesia sebetulnya Akan Untuk Dalam konteks pertanyaan Juga bagi kita semua Indonesia Untuk bagaimana mengelola Hal-hal yang bersifat kekhususan Atau yang bersifat asimetris Apakah saat ini Kesepakatan seperti hari ini Yang kita desain Apakah asimetrisnya seperti Undang-undang Aceh Undang-undang sebelah Kemudian juga dengan Undang-undang Jogja Dan juga Papua Ataukah sebetulnya Undang-undang Papua Harus ada sebuah desain Yang lebih Sebagian orang memandang Apakah ada sebuah Gritter Ataupun Expanded spesial autonomy Jadi otonoma khusus Yang lebih luas Jika Desain Otsus ini Kita akan lanjutkan Di tahun 2020 ini Sesuai dengan Prolegnas prioritas 2020 Sehingga ini menjadi Sebuah Momen Tentu bagi kita semua Untuk Mendesain ulang Kekhususan Kesemewaan Yang ada dalam Konteks Papua Tentu tidak hanya Dana Yang Yang menjadi Konsen hari ini Di poin Pasal 34 Yang Menyampaikan bahwa Dana 2% Hanya sampai Tahun ke-20 Tetapi tentu Perjalanan Panjang ini Pasti banyak Catatan-catatan Kami Sepakat sekali Tadi Dua Pernyataan Penting Dari Pak Prof Hari Bahwa Seberapa Investasi Yang ada ini Terutama dari Dana Otonomi khusus Ataupun Investasi Pemerintah Bisa Berikan Kontribusi Terhadap Penurunan Angka Kemiskinan Memang Hari ini Papua 27 Pak Bang Hari Kemudian Papua Barat Teratih Lebih rendah 24 Kita dari Sisi Perspektif Bapak Penas Kita target Di 2024 Papua Akan Menjadi 24 Dari 27 Kemudian Untuk Papua Barat 20 Itu Angka Atau Posisi Itu Angka Angka Walaupun Posisi Masih Paling Terakhir Bang